Sejak kepulangan Rizik ke Indonesia, banyak berita gembira menghampiri kita di tengah pandemi yang masih belum selesai. Game Over FBI resmi dilarang, Rizik ditahan, hadiah akhir tahun terindah. Rizik pulang, arogan, bikin kerumunan, lalu polisi menindak tegas, satu persatu petinggi kena masalah, Rizik jadi tersangka dan ditahan. Pondok pesantren berdiri di atas lahan PTPN dan puncaknya adalah status FBI yang telah dilarang pemerintah. Minko Polhukam Mahfud MD menggelar pengumuman terkait status FBI. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK No. 82 PUU 112013, Tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FBI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FBI. Karena FBI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai urmas maupun sebagai organisasi biasa, kata Mahfud MD. Bahwa FBI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, secara deyure telah bubar sebagai urmas. Tetapi sebagai organisasi, FBI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya, kata Mahfud MD. Salah satu bukti pendukung adalah video yang menunjukkan dukungan FBI terhadap ISIS. Apa yang baik dari ISIS kita akui? Cita-cita mulianya menegakkan syariat Islam. Hal yang baik, kata Risik dalam video tersebut. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS. Sekarang ini, banyak pihak-pihak yang menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS. Betul? Kata Risik lagi. Ini adalah kadu indah yang sangat mengesankan di akhir tahun ini. Dengan demikian, FBI akan dilarang, tidak bisa berkutik dan tidak lagi punya hak untuk bikin ulah. Secara hukum, FBI tidak lagi seenak jidat, melakukan sweeping, provokasi, intimidasi, persekusi, melakukan kekerasan dan demo. Ini adalah puncak dari warning pemerintah kepada FBI. Bayangkan saja, yang hadir bersama dengan Mahfud MD, saat konferensi pers adalah Panglima TNI, Kapolri, Kepala Bin, Menkumham, Mendagri, Kepala KSP, Menkominfo, Jaksa Agung, Kepala BNPT, dan Kepala PPATK. Tokoh di atas bukanlah tokoh sembarangan. Ini artinya, apa yang terjadi pada FBI adalah masalah yang serius, dan seharusnya sudah dibubarkan atau bahkan dilarang dari dulu. Terima kasih dahulu kepada pemerintah yang telah mendengar keluh kesan dan bahkan kemarahan publik terhadap ulah FBI, yang suka bikin keributan. Mereka ini, sejatinya adalah kelompok berlagak priman, tapi menggunakan agama sebagai kedok, agar aman dan tidak didindak. Lihat video dukungan terhadap ISIS, mengerikan bukan, ormas yang mengerikan tapi berlagak kayak pahlawan. Bermain lewat ancaman kasar, mulut busuk, provokasi, membabe buta dan persekusi. Serta, intimidasi kepada mereka yang dianggap lemah. Baiklah, ini langkah awal. Langkah selanjutnya adalah, pentingnya bereskan satu persatu. Rizik sudah, pentingnya dibereskan kalau bersalah. Pengikutnya yang masih nekat bikin ulah, ciduk satu persatu, dan bereskan tanpa pandang bulu. Kita semua sudah muak, dan sebagian sudah muntah melihat kelakuan FBI selama beberapa tahun belakangan. Larang kegiatan ormasnya, matikan gerak-geriknya, pengikutnya ditindak tegas, game over. Bereskan dengan paket komplit, jangan setengah-setengah. Mungkin mereka akan membuat ormas baru, tapi sudah pasti, tidak akan diberi izin. Kalau begini, malah lebih gampang, lebih mudah ditangkap karena melanggar aturan. Lebih mudah menyikat mereka satu persatu. Negara tidak boleh kalah oleh ormas bertindak seenak jidat. Seolah negara ini punya nenek moyang sendiri. Kali ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hanya di rezim ini, FBI dilarang dan dimatikan. Ini sebuah kabar yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Mana boleh negara ini dihinggapi oleh ormas pengacau, yang kerjaannya hanya bikin keributan dan membuat resah masyarakat. Selain itu, tidak ada gunanya bagi NKRI. Dan bahkan, mereka kayak tidak mengakui pemerintah yang sah. Negara harus tegas setegas-tegasnya, membasmi mereka semua. Akhir kata, good job buat pemerintah yang telah mendengarkan harapan dan mimpi rakyat. Mimpi rakyat Indonesia yang ingin negara ini damai dan tentram tanpa ormas pengacau. Semoga ini jadi pondasi kuat untuk membasmi ormas intoleran lainnya. Terima kasih telah menonton!